Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Mokor Jalan So kali ini kami berada di desa penggarit ini ya kecamatan Taman hari ini hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sedang ada pencarian korban tenggelam di Bendungan Bendung leis atau Bendung Sungapan ya menurut informasi korban berarti warga Dusun Mangun Sari desa Tegal Sari Barat Hai Oke itu saja informasinya sampai jam setengah 10-an ini belum ketemu ya teman-teman relawan dan tim SAR sedang terus berupaya untuk mencari korban Oke kita lanjut pengukur jalan ini wilayah dalam desa penggarit kami tidak muter-muter di seluruh desa penggarit yang pentingnya sob ini hanya kami ambil satu salah satu akses jalannya saja nanti kami akan mencoba lewat tembus ke arah desa kejambuan ini dari Bendung Sungapan nanti ke arah balik desa ini alur sampai balik desa cuman kondisi ini jalannya kayak gini ya sob ini kudunnya di cor kali ya kalau jalan yang lain sih udah bagus ya kalau ini kebetulan kami lewatnya jalan yang ini ya kan biasa giliran perbaikannya ya nggak semuanya diperbaiki lagi dalam satu tahun Oke ini kita sampai di perempatan ini kalau lurus ke Karangsuci kalau ke kanan bisa muter balik atau ke Karangsuci juga nah ini kita ambil kiri yang ke arah ke Jambon ya sob nah ini kan jalannya udah bagus nih depan balik desa nya Hai cuman ini asfaltnya agak kasar ya Hai ini juga ada putaran balik ke arah sana ya kita nggak ambil situ kita langsung lurus ini SD beberapa kayaknya lagi ada perpisahan ini SD Negeri 1 penggarit jadi sedang ada banyak kegiatan perpisahan ya di SD SD ini juga ganggang kecilnya Hai ini kita sampai ke perbatasan ini kalau ke Jambon kemarin sudah kami dokumentasikan ya yang ke Jambon ke arah Sokawangi dan itu kalau di Sokawanginya jalannya belum diperbaiki ya ini ke arah kanan ke Jambon atau ini kalau ke kiri bisa saja yang ke Jambon ke Jambat Selatan ya kan ada jembatan juga cuma jalannya nggak bagus tuh Oh ini juga jalannya kurang bagus sium ini rusaknya gede ya tapi pesananya lumayan ya ini enggak rata tapi mendinglah naik motor masih enak ya ini banyak jeglang-jeglongnya ini enggak wah ini kayaknya banyak yang rusak nih Oh ini jalan yang ke Jebet Selatan ini sob yang kemarin kami dokumentasikan nah ini kita ke arah pejambunnya apa itu yang disebut jembatan pelangi ya ini ada pohon asam kerantil ya ini pohon masa kami kecil dulu ya ini jalannya enggak bagus banget nih jalannya rusak nih Hai lah kita gimana ya jadi kami mendokumentasikan itu kan yang kami lewati ya besok kami enggak pilih-pilih mana yang rusak mana yang bener ya selama kalau memang rusak ya kami syuting kalau memang bener ya kami syuting gitu nah ini belok kanan ya soalnya kami pernah lurus ke arah sana ternyata buntu ke kandang-kandang kebu kalau nggak salah sob jadi kalau mau ke kejamun lewatnya sini kanan Hai ini kalau lurus terus kan akan ngubung Hai nah ini kita sini Hai ini kan ada perempatan lagi ya kalau ke kanan bisa jadi ke karang suci tembus nggak ya kalau lurus itu ke Sokawangi sana yang jalannya rusak kami sudah pernah dokumentasikan ini kita ke luar desa aja ya jalannya sih enggak terlalu buruk tapi enggak bagus juga gimana tuh ini SD Negeri 1 ke Jampun Sob nah ini genangan air rata-rata yang rusak ya yang tergenang air ya Sob jalannya soalnya aspal itu akan cepat rusak kalau kena air kita nanti ambil yang ke arah SMP negeri lima taman ya yang ke kanan ini jalur ini sebenarnya sudah pernah kami dokumentasikan tapi enggak apa-apa sekalian aja Hai jalan utama desanya enggak terlalu istimewa tapi ini jujur masih mending ya enggak kayak kendal menerjo kendal doyong yang parah banget cuman ya sebenarnya nih meswayai dan dan ya Nah ini jalannya mending lah di sini kawasan Okomawa ini ada tamannya ini sepertinya ada sekolah ini rame Oh sekolah TK ini Pak Ud sedang ada acara Nah ini kalau ke kanan kita ke arah Sokawang ya sob Ini balai desa pejambonya sob Oh Nah kita ambil kanan waduh jalannya kayak gini juga ya Wah jalannya Ini SD berapa nih SD Negeri 2 kalau tadi SD Negeri 1 kan SD Negeri 2 kejambuan ya Anak-anak banyak yang masih sekolah Ini sawahnya sudah mulai pada meratak ya meratak itu berbuah dan sudah mulai harus dijaga secara intensif karena Kalau padi sudah meratak ini hamanya hama burung biasa nih Dan kalau hujan itu kayak gini nih banyak yang roboh jadi kurang bagus ya Kena angin dan kena hujan Ini jalannya udah mulai oke Ini ke arah Sokawang ya sob Kena angin dan kena hujan 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 Nah ini kita sudah dekat dengan SMP 5 Taman Nah ini sekolahnya ya, gede sekolahnya ya Ini gerbangnya kalau ke kiri ya Nah SMP Negeri 5 Taman Kita ya Sokawang ini jalannya, mohon maaf ke syuting lagi ya Kita sampai jalan utama ini ke jalan utama yang nanti bisa tembus ke arah gondang ya Jadi bisa ke Cipelok, kemudian ke Jebet dan ke Gondang Gondang, Sokawang, Gondang dan seterusnya ya yang sampai ke Kendal Sari Ini jadi ke ekspos lagi jalan yang merusak ini ya Sob Tapi sebenarnya asik melintasi jalan kayak gini Jadi tantangannya ada ya Itu ada jalan lurus kemana ya Ini kan kalau ke kiri yang ke arah jalur utama ya Sob Kalau lurus kemana ya Tampak kita coba telusuri jalan yang lurus Nanti tinggal balik lagi Kita coba ya Ini jalannya bagus sih kalau kami lihat Jalan masuk desa Sokawanginya ini Ini jalannya udah bagus ya Wow jalannya keren Tapi kayaknya ke arah sawah ini Sob Oke tembus ganti ya Kita coba telusuri misi Masih banyak perumahan sih Ini ada jembatan Kayaknya ke sawah ini Sob Tapi kok rame ya Ini ke arah mana kita coba Isi Oh masih ada perkampungan sini Sob Nanti kita balik lagi aja Sepertinya kita udah mentok ini Kita harus balik lagi Aduh susah beloknya Oh ya Tuhan tembusnya lapangan ini Sob Berarti ini jalan yang ke Jambon Ini kalau kiri ke arah ke Jambon ya Oh paham paham Jadi kita muter-muter di Sobawanginya Tapi sepertinya kita sudah bisa aja ya vlognya Karena ini sudah pernah kami syuting Kecuali kalau kita ambil jalan-jalan kecil Jangan enak juga ya kalau masuk ke jalan-jalan kecil Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh